Udah lama banget dari kapan aku tuh pengen bikin one brand tutorial pake produk-produk SK Tapi baru sampai sekarang, kemarin pengen bikin makeup Barbie pake produk-produk SK Tapi yaudah belum ada waktunya, jadi sekarang kita bikin makeupnya Ini pake produk-produk SK tapi bukan makeup Barbie Oke guys, hai kamu yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku, Biwarno Vita Jadi di video kali ini seperti judulnya, kita bakal makeup-makeupan pake produk-produk SK Sebentar, aku bakal keluarin dulu produknya Aku tuh ada dua ya, si cushionnya Ini ada yang warna granola Cuman aku tuh gak yakin sama warnanya Ini yang granola Ini yang Kustart, kayaknya aku yang kustart deh Oke, kita bakal pake aja Si produknya Ini kulit aku tadi udah dipakein dulu Moisturizer Dia tuh hasilnya matte gitu loh Pake dikit aja langsung ya, keliatan banget coveragenya Dan dia hasilnya ringan Aku sekalian bakal bikin uji tes ketahanan deh pake produk ini Karena banyak banget orang yang sesuka itu sama produknya SK Ini apa, bentuk puffnya tuh tier gini Jadi dia bisa menjangkau area bawah mata Area-area hidung kayak gini Ya, pake produknya Cuman emang kayaknya ini si kustart juga masih terlalu putih Ya aku batis oke, gak apa-apa Nanti kita sesuaikan pake bedaknya aja Ini udah merata Kayaknya cukup segini aja Dia bukan yang terlalu matte yang bikin kulit aku jadi kering Dan bukan juga yang terlalu basah Jadi yaudah, cukup-cukup aja Dia tuh ada SPF-nya 50 plus PA plus 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 Dan dia itu klaimnya flawless Sesuai namanya flawless cushion serum Dan ini memang dia flawless Dia bisa dipake buat dandan sehari-hari Buat ngantor Atau misalnya buat kekondangan juga ini oke sih ya Buat yang suka dandan jedor-jedor Ini juga oke Dan aku juga sebenernya Masih meninu warna keterangannya ada untungnya Karena aku kan suka Kalo dandan tuh pengen suka keliatan gitu ya Jadi ini bikin keliatan kalo aku tuh dandan Tapi ini tuh jujur ini gak medok sama sekali tuh Gak ada geruntulan-geruntulan sama sekali Ini untuk pernoda-nodaan Dia berhasil ter-coverage Cuman mungkin kalo adek aku kan Dia punya kayak noda-noda hitam gitu ya Di area wajahnya Itu dipakenya harus ada kayak trik-trik khusus gitu Seperti itu Kalo yang noda-noda hitam ringan Kayaknya bisa ter-cover dengan mudah gitu Tapi kalo misalnya yang noda hitam yang jerawat Kayaknya tetep butuh pake concealer Atau di kayak pakenya tuh ditotol-totol gitu Si cushionnya Katikan Nah sekarang kita bakal pake ini Escap Face Tinted Brow Mascara Nah ini tuh cocok banget buat satot Jadi dia ada dua sisi Ada yang panjang Ada yang pendek Kita pake yang pendek dulu kali ya Aku gak tau ini gimana pakenya Karena si bungkusnya juga udah hilang Mungkin yang si panjangnya ini Untuk langkat Alisannya gitu Dan aku suka banget Karena dia gak gumpal-gumpal tuh Nah dia gak gumpal gitu Dia bikin kayak bulu mata langsung kayak jigrak Ini kemarin aku dapet jadi bonus gitu Dan ini aku dapet warna coklat Aku pikir aku bakal aneh pake warna coklat Ternyata enggak Nah kita bangunin dulu pake yang si panjang ini Kita tidak rapin pake yang pendek Mungkin gitu ya cara pakenya Ini jujur ya guys ya Buat dandan sat-sat super duper Best banget Oke ini udah selesai untuk peralisannya Sekarang kita bakal gabungin Ini Barbie X SK Ini tuh warna yang strawberry Sebenernya aku pengen warna yang satunya lagi Cuman katanya gak ada tapi udah Kita bakal gabungin kombo Katanya ya kalo cream blush dicampur sama cream powder Itu bakalan bagus Gue bakal coba aja Itu sih konturnya sih ya Sebenernya kurang Di aku Konturnya nih ini tuh Dia tuh kayak creamnya Tapi dia terduper Ricin banget Nah ini konturnya Konturnya tuh di aku warna yang gak masuk Ini kayaknya cocok buat yang kulitnya warna terang gitu deh Tapi gak tau juga Kalau cream blush dicampur sama cream powder Itu bakalan bagus hasilnya Kita coba aja Nah kalo cream powdernya aku beneran suka sama yang SK ini Dia yang warna Honolulu Oke Kita pake buat sebagai Eyeshadow juga Terus habis itu kita bakalan pake Produk Barbie XSK Ini yang warna coconut Jadi dia tuh Lipstand Nah dia tuh cair gini Kayak lip tint gitu Emangnya super duper ringan banget Jadi deh semua produk-produk SK ini Aku semuanya Super duper suka banget Kalau di ranking Nomor 1 Cushionnya Aku suka Terus Blast onnya Yang Honolulu Terus Yang brow cara Aku suka Lipstainnya Oke Terus pokoknya terakhir Yang cream blush Yang cream blush X Barbie Karena harganya juga Dia lumayan Meholita Tapi soke Nggak apa Jadi deh One brand tutorial Dari SK Nah ini aku suka banget Sama Warnanya gold Gini Tapi kalo kena tangan Ini keliatan banget kotornya Jadi Nggak begitu cocok Buat orang Yang Jorok Seperti aku So itu dia teman-teman Jadi akhirnya Aku berhasil Bikin one brand tutorial Dari SK Produk pertama SK Yang aku punya Itu adalah Pencil alisnya Dan itu tuh Pencil alisnya Super duper Krimi banget Untuk bulu mata aku Yang udah ada Itu bakal bikin tebel banget Kalo pakenya tuh Nggak Apa ya Nggak Dengan teknik Tapi dia super duper Bagus banget Super duper Sang-sat banget Untuk ngebentuk Apa alis Terus sekarang Setelah aku Mengumpulkan niat Manifesting Ketemulah sama tanggalan promo Buat berburu SK Akhirnya Terjadilah Dan bikin Apa Tutorial ini Terus juga ada beberapa produk Yang ini aku dapet Dari kerjaan So yaudah Itu dia Untuk one brand tutorialnya Aku nanti bakal cantumin Hasil ketahanannya Sampai ketemu lagi Nanti di video selanjutnya Dalam produk-produknya Bye-bye